Halo guys, nah buat kalian yang sinyalnya tinggi tapi sayang tulisannya E Nah mungkin game yang gue bagikan kali ini cocok untuk kalian mainkan, oke? Yaps, gamenya yaitu top 6 game Gamelob terbaik offline tidak ada di playstore 2021 versi top game ID Gamelob banyak menghadirkan game-game bagus yang sangat seru sekaligus memiliki kualitas permainan yang benar-benar keren Dimana dalam gamenya, kalian bisa merasakan sensasi permainan menghibur yang tidak terbatas Seperti halnya dengan game-game kali ini ya guys Nah, karena gamenya sudah tidak ada di playstore, maka buat kalian yang ingin memainkan gamenya Silahkan kalian klik link downloadnya di bagian deskripsi video ini, oke? Biar gak penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke dalam gamenya Tapi kita intro dulu ya guys, let's go! Splinter Cell Conviction HD Dulu demi-demian, eh sekarang malah demikian Aduh, menyedihkan kali kalian guys Nah, biar sedikit menghilangkan trauma masa lalu bareng mantan, mendingan kalian mainkan game ini saja Splinter Cell Conviction HD adalah sebuah game TPS alias third person shooter Yang bertemakan agent rahasia Yang dikembangkan oleh developer terkenal yaitu GameLock Dari seri game buatan Ubisoft Splinter Cell Meskipun gamenya jadul, grafis gamenya terbilang cukup bagus Dengan pergerakan animasi karakter yang tidak kalah dengan game masa kini Untuk masalah kontrol, game ini memiliki kontrol permainan yang cukup nyaman dan mudah untuk dimainkan Sehingga untuk klien yang pertama kali memainkan gamenya tidak akan kesulitan Mungkin butuh penyesuaian dan sedikit membiasakannya Karena kontrol untuk menggerakan karakter justru terletak di sebelah kiri tengah layar Berbeda dengan game masa kini yang terletak di bawah Gameplay dalam game ini juga jangan diremehkan ya, karena cukup variatif dan seru Game TPS dengan sudut pandang dari belakang karakter Dengan aksi seni bela diri dan stat yang keren Game yang sangat jarang keluar khususnya di perangkat mobile Android Gamenya sangat seru adalah ketika kita berada dekat dengan musuh Karena akan muncul tombol action dan akan menembak kepala lawan secara tepat dan otomatis Wow, tentunya sangat seru dan cocok untuk kalian mainkan ya guys Shadow Guardian Kepakan game petualangan luar biasa yang sama-sama dirilis oleh Gameloft Ini adalah game offline aksi klasik dan sebagian besar terinspirasi dari Uncharted Serial yang belum dipetakan sebagian besar yaitu untuk menjelajahi dunia dan menemukan artepa Shadow Guardian akan mengingatkan kalian untuk memainkan game Uncharted di perangkat kalian masing-masing Dalam game yang seru ini, kalian harus mencari peninggalan kuno dengan kekuatan yang luar biasa Dimana peninggalan ini memberikan kekuatan terterbatas kepada pemiliknya Selain itu, gamenya juga memiliki alur cerita yang bagus untuk kalian ikuti ketika memainkan gamenya Gameplaynya yang bagus tentu membuat game yang satu ini masih layak untuk kalian mainkan di tahun 2021 ini Oke guys Backstep Adalah game petualangan dan grafis penuh warna dan adiktif yang karakter utamanya adalah mantan perwira angkatan laut kerajaan Inggris yaitu Henry Black Ceritanya bermula pada suatu kali mempertahankan kota dari musuh Kemudian dia dikejutkan dengan pukulan di belakang kepala dan terbangun di dalam sebuah penjara Henry menyadari bahwa dia berada di penjara akibat kesalahan dari temannya yang mengkhianati dia Nah, dari sinilah game ini terbangun dengan beragam fitur dan mode permainan yang bagus Yang bisa kalian rasakan saat kalian memainkan game ini di perangkat kalian masing-masing Oh iya guys, pada titik permainan dimulai Tugas kalian yang bermain untuk Black adalah untuk melarikan diri dari penjara Dan kemudian menemukan pengkhianat dan membawanya ke tempat terbuka untuk membalaskan dendam kalian Meskipun size gamenya cukup besar, yaitu 628MB Kalian tenang saja ya, karena dalam gamenya kalian akan menikmati beragam keseruan yang fantastis Mulai dari mode sampai misi-misi yang menegangkan untuk dimainkan Oke guys Asphalt 7 Hit Oke guys, buat apa kalian install WhatsApp kalau yang nge-chat kalian hanya untuk tes kontak doang? Miris sekali nasib kalian guys Nah, daripada kepikiran mendingan kalian mainkan game ini saja Asphalt 7 Hit merupakan game angsuran ketujuh di seri Asphalt Game Yaitu permainan mengemudi yang populer dari game log untuk perangkat Android Versi game ini sangat dipoles dengan banyak mode balapan yang diatur dalam program balapan yang indah di seluruh dunia Selain itu ada banyak mode permainan berbeda sehingga membuat game yang satu ini sangat seru untuk kalian mainkan Kedalaman Asphalt 7 Hit sangat mengesankan Di mana kalian dapat memilih mode karir putaran cepat atau multi pemain Dalam masing-masing mode ini ada banyak cara bermain yang berbeda dan variasi permainannya sangat bagus Mode karir dalam game ini akan melihat kalian mencoba untuk maju melalui serangkaian kompetisi piala Di mana dalam modenya tersedia 13 total piala yang bisa kalian buka Masing-masing terdiri dari 4 ras yang berbeda Yaitu termasuk Normal, Drip, Eliminasi, Beat ML, Point Job, dan King of the Hill Gameplay di masing-masing modenya ini cukup berbeda Untuk menjaga tingkat minat kalian yang tinggi agar selalu memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing Secara grafis game ini memiliki visual yang sama bagusnya dengan game balapan apapun hingga saat ini di perangkat Android Mobil-mobilnya juga mengagumkan sehingga game yang satu ini wajib untuk kalian mainkan Oke guys? The Dark Knight Orises Buat kalian para penggemar game Batman apalagi filmnya Tentu sudah tidak asing lagi ketika gue merekomendasikan game yang satu ini untuk kalian semua Yap, tentu saja game yang satu ini sangat gue rekomendasikan ya guys Apalagi dalam gamenya kalian bisa menikmati pertarungan heroik yang akan diperankan oleh superhero yaitu Batman Dalam gamenya, kalian bisa merasakan beragam hal yang menarik serta mode-mode permainan yang asik untuk kalian coba Apalagi dalam gamenya bisa kalian mainkan secara offline Sehingga bisa kalian mainkan dimanapun dan kapanpun Selain itu juga, grafis dalam gamenya tidak perlu diragukan lagi ya guys Sehingga membuat game yang satu ini benar-benar seru untuk kalian mainkan, oke? Nova 3 Freedom Edition Eh guys, senyeri-nyerinya sendi, lebih nyeri lagi kalau sendirian pas lebaran ya Kasian kali nasib kalian guys Nova 3 Freedom Edition merupakan game tembak-menembak dari sudut pandang orang pertama alias FPS Yang menyajikan modus daring dan menyajikan modus kampanye yang kompetitif untuk menghadapi invasi alien Cerita utama dalam game ini akan membawa kalian melewati 10 episode Yang mana kalian akan dibawa untuk mengunjungi beberapa planet dalam galaksi Mulai dari bumi yang berada dalam keadaan hancur Karena peperangan sampai dengan kota beku bernama Paltrit di tengah galaksi Semua pengaturan yang ada mirip dengan game Halo dan Crysis 3 Cara bermain yang digunakan tidak sebatas melompat, berlari, dan menembak pada setiap skenario Di sini, kalian akan mengendalai kendaraan dan memerintahkan robot tempur untuk mengalahkan semua lawan yang ada Kalian juga memiliki kemampuan khusus untuk menyerang mereka Selain modus kampanye, permainan ini juga dilengkapi dengan modus daring Dimana dalam gamenya kalian akan disediakan 6 modus daring untuk melawan semua pemain dari seluruh dunia Dalam permainan yang mendukung hingga 12 pemain bermain bersama Yap guys, itu dia gamenya Apakah kalian ingin memainkan game yang satu ini di perangkat kalian masing-masing? Jadi, itulah beberapa game tidak ada di Playstore terbaik yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini Ya sudah, seperti biasa buat kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe Agar kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel TopGamerID Ya sudah guys, sampai jumpa di video berikutnya Salam Gamers! Yap! Sub indo by broth3rmax